Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Indra dan hari ini kita akan coba mereview inscape terbaru yaitu 1.2 nah untuk kali ini saya akan menggaris besarkan saja ataupun menghack like nya apa-apa saja yang terbaru ya karena tidak semuanya saya akan bahas dan hanya beberapa saja sekitar 20 fitur baru yang akan kita lihat nah disini kita buka dulu inscape nya teman ya disini sudah saya install beberapa hari yang lalu kemudian sudah saya review beberapa ya nah di bagian quick setup nya ini teman ya seperti biasa disini ada tampilan yang luar biasa ini dari teman kita dari Muhammad Farley dari Indonesia juga ya nah kemudian disini bisa kita setting ya saya akan coba percepat saja kemudian disini ada support seperti biasa kemudian disini ada time to draw nah disini kita bisa lihat ya file-file yang telah kita buat di sebelumnya masih terbaca di versi terbaru ini nah kemudian kalau teman-teman ya kita close disini maka nanti kalau kita akan buka inscape nya kedua kali maka tampilan welcome screen nya ini tidak akan muncul ya nanti bisa kita munculkan lagi dengan settingan di reference nya nah kemudian kalau teman-teman nanti ingin tampil lagi ketika dibuka tinggal teman-teman di checklist aja bagian show this every time ya kemudian disini kita new document aja nah kita tunggu sebentar dan hasilnya seperti ini nah ini adalah tampilan awal kita ketika kita membuka inscape nah fitur apa saja yang baru disini pertama disini ada namanya multiple page jadi fitur ini yang teman-teman tunggu yang teman-teman cari ya kapan harus bisa multi artboard dan sebagainya nah disini maka sudah dikabulkan jadi inscape semakin power to pull teman-teman nah pertama kita untuk menambahkan multi page nya disini bisa kita klik di bagian menu paling bawah disini kita create kita klik maka disini akan ada garis besarnya maaf ada handle yang bisa kita ubah-ubah seperti ini nah kemudian di bagian atas ada disini kita klik aja maka disini akan menambah page baru nah kemudian bagaimana caranya kita akan menyeting ukuran page terbaru disini nah kemudian disini ada icon untuk kita bisa membuat ini berupa landscape maupun portrait ya nah kemudian kita juga bisa pilih kertas sesuai yang kita butuhkan ataupun artboard yang akan kita inginkan nah contohnya disini kita gunakan yang A2 ya maka disini akan lebih besar ya kemudian teman-teman juga bisa di custom sendiri seperti ini nah bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri nah lalu kemudian ya kita bisa lihat disini kita bisa kasih nama misalnya nah disini kita kasih halaman 1 nah maka seperti ini ini tinggal kita kasih halaman 2 seperti ini teman-teman ya nah lalu kemudian kalau kita untuk menghapusnya tinggal kita klik ini maka dia akan terhapus lalu kemudian ya kalau kita tambah lagi disini ada untuk memindahkan objeknya seluruhnya nah contohnya disini kita buat lingkaran aja disini kemudian kita kasih warna ungu ya lalu kemudian kalau misalnya artboard ini ataupun halaman ini kita pindahkan maka si bulat ini akan ikut dimana halaman ini kita pindah nah kalau misalnya ini kita nonaktifkan maka objek yang ada di dalam page ini maka tidak akan ikut oke itu sekilas tentang page-nya teman-teman ya untuk yang yang pertama ini nah lalu kemudian disini bagian layer dan objek nah sebelumnya kita melihat layer dan objek itu dipisah di versi yang ini maka kalau kita klik bagian layer disini ada layer and objek kemudian bagian objek kita lihat disini ada layer dan objek itu sama teman-teman nah misalnya kita klik disini maka akan muncul seperti ini nah untuk yang terbaru ini kita bisa lihat ya sudah sangat rapi teman-teman ya disini kalau kita gunakan part ya nah maka disini sudah ada partnya ya nah kalau misalnya kita klik teks disini contohnya teks maka ini akan berupa huruf T menandakan bahwa ini adalah berformat teks ya nah seperti ini kemudian kalau kita kasih gambar ya gambar berupa PNG ataupun apa disini bisa kita lihat ya kita klik disini nah maka disini akan berupa gambar ataupun image nah lalu kemudian disini juga bisa teman-klik dua kali untuk mengubah warnanya contohnya menandakan bahwa ini warna merah ini kita akan ganti warnanya misalnya hijau jadi bisa di custom juga ya ininya oke lalu kedua yang berikutnya disini kalau misalnya kita gunakan part ya nah seperti ini maka dia akan part disini dan juga bisa kita tambah sini part nah kita kasih rename ataupun kita kasih nama baru nah kemudian disini bisa kita hilangkan juga untuk layer kemudian kita bisa nambah layer kedua disini kita klik it ya kita simpan diatasnya lalu kemudian disini untuk objeknya juga bisa kita lihat ya kita sembunyikan objeknya juga boleh ataupun kita hanya untuk menampilkan layernya juga boleh nah sekilas seperti ini dan di bagian layaran objek ini tidak ada lagi menu opacity disini temannya ataupun blurnya sudah tidak ada untuk opacity nya ini berpindah di bagian edit objek oke yang berikutnya yang terbaru disini adalah bagian snapping nah snapping ini bisa kita aktifkan ya lalu kemudian disini ada namanya smart grid ya smart grid ya kita bisa buat seperti ini nah misalnya ini kita close dulu nah kalau kita pindahkan ini sudah ada semacam panduan pintarnya sering temannya nah bisa kita lihat lalu kemudian bagaimana cara menaktifkannya lalu kemudian ada bagian icon segitiga disini bisa kita klik lalu kemudian disini bisa kita matikan di bagian alignment nya ya alignment nya bisa kita nonaktifkan maka smart grid nya sudah tidak aktif lagi nah untuk smart grid nya ini bisa kita anti otak latih sendiri buat teman-teman sudah terlatih atau sudah biasa menggunakan inscape maka tahu sendiri fungsinya untuk apa kalau saya ini sangat di minimal saja teman-teman jangan sampai diaktifkan semuanya nanti maka inscape kita menjadi berat bahkan tidak bergerak ketika ini kita aktifkan semuanya maka nanti disini teman-teman tinggal dia pelajarin aja dipakai yang seperlunya jagar inscape-nya tetap lembut ya nah kemudian disini juga bisa kita klik ya kita klik disini kemudian kita reset to simple snapping mode jadi disini hanya menampilkan beberapa grup aja bagian grup bonding box bagian notes dan alignment oke sampai disini lalu kemudian ada export nah export ini teman-teman ya ada juga fitur yang baru kita klik disini export ya kemudian ada batch exportnya nah kalau misalnya disini ada single image maka disini ada tulisan page 1 page 2 ya kalau misalnya ada sampai page 10 maka disampai page 10 nah lalu kemudian di bagian batch exportnya ini bisa ada bagian selection kemudian layer maka layer ya maka ini terexport hanya di bagian kedua layer ini lalu kemudian yang berikutnya ada page nah ini page kita misalnya disini hanya ada dua maka disini ada pilih satu dan dua lalu kemudian hanya kalau kita misalnya ingin export bagian page 1 aja maka ini kita hilangkan ya kemudian kalau seleksi ini hanya satu terseleksi kalau misalnya ini kita seleksi semuanya maka ada beberapa terseleksi ini sangat membantu buat teman-teman yang mungkin membuat sebuah icon dan sebagainya oke lanjut sekarang kita pergi ke part effect nah part effect ini ada yang yang baru teman-teman ya oke sekarang kita pergi ke part kemudian disini kita klik part effect lalu kemudian kita klik tanda plus dan disini kita cari namanya teeling nah teeling ini bisa juga kita temukan di bagian clone ya biasanya tapi disini sudah dimasukkan ke bagian part effect nah disini teman-teman pengaturan sangat banyak ya nah sekilas disini kalau kita lihat ya tidak ada perubahan sekali padahal ini bagian gap ya bagian ini nol bisa kita kasih angka makanya akan berjarak jaraknya sekitar 10 pixel nah kemudian untuk y nya ya bisa kita kasih angka yang sama misalnya 10 disini nah maka seperti ini kemudian row and column nya bisa kita tambah sesuai dengan keinginan nah ini bisa kita acak lagi ya teman-teman bisa kita acak seperti ini ini kita random ya kemudian offset nya juga bisa kita acak nah ini mungkin bisa buat teman-teman nanti untuk keperluan apa itu tergantung ya kemudian rotate nya bisa kita acak seperti ini nah oke ya mungkin ini tidak kita bahas semuanya karena belum saya pelajari cuma hanya sekilas saja lalu kemudian disini ada import media image nah disini sudah ada tersedia ya semacam kita bisa mengambil gambar di sebuah webnya nah karena disini enggak tahu kenapa masih belum bisa digunakan tapi di versi app image nya sudah bisa kita gunakan karena ini ini kita sebenarnya udah install lewat PPA ya cuman kemarin lewat jalan pintas karena di situsnya belum disediakan mungkin salah satunya ini yang teman-teman penyebabnya ya oke lalu yang berikutnya disini ada namanya splitting part nah splitting part ini tambah lagi ada satu ya misalnya disini kita klik text ya kita tulis disini misalnya inkscape lalu kita buat ball aja kemudian ini kita besarin seperti ini kita kasih warna hitam kemudian ini mungkin ini ada warnanya ya bisa kita terangkan nanti kita duplikat seperti ini nah kalau misalnya ini teman-teman kita jadikan ke object to part dulu kemudian kita ungroup ya kita klik kanan kita ungroup nah maka kalau misalnya ini kita union lagi Hai nah ini biasanya kita memecahkannya kita gunakan break apart disini nah maka di bagian ini akan ada semacam bolong di tengahnya ya tapi kalau yang versi terbaru ini sudah ada namanya fitur lagi barunya ya ini kita buat sama tadi kita object to part kemudian kita ungroup kemudian kita union nah lalu kemudian kita klik part kita klik split part nah maka teks ini tetap yang ada ruang-ruang kosong di bagian tengah font ini maka tidak akan ada objek baru ya jadi lebih bagus ya lebih enak ketika kita gunakan split part oke kemudian yang berikutnya adalah toolbar ya jadi toolbar disini bisa kita customers ya kita pergi ke edit kemudian kita pergi ke preference dan disini kita lihat teman-teman ya bagian interface nya ya kita klik disini timingnya ya bisa bagian fontnya ini bisa kita ganti juga yang misalnya besar lagi bisa kita lihat ponnya yang membesar ya kita play nah maka akan besar ya buat teman-teman yang mungkin suka yang gede-gede ya maka tinggal dibesarkan aja disini saya akan buat di ukuran 100% aja kita play nah maka kecil seperti ini lalu kemudian berikutnya ada kontras disini nah jadi warnanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan ya kita buat 10 aja lalu kemudian ya di sini ada cing ikonnya bisa kita klik bawaannya juga ada bawaan dari telepon kita disini juga ada ya maaf bawaan dari tema dari inskip kita Nah lalu kemudian di bagian toolbar disini bisa kita sembunyikan tool-tool yang tidak penting misalnya di bagian konektor nggak kita pakai nih nah maka bisa kita sembunyikan kita hidden ya kemudian bagian penggarisnya juga bisa tapi disini saya akan keluarkan semuanya kemudian untuk toolboxnya sendiri bisa kita besarkan teman-teman nah sesuai dengan keinginan kita semakin kecil mungkin teman-teman suka minimalis kita kecilkan aja ya nah kontrolnya disini bisa kita aturkan lagi oke ya untuk yang ini sudah kita bahas juga lalu kemudian ada namanya color palette nah color palette ini bisa teman-teman lihat di bagian bawah ini ya sini secara defaultnya ini aja bisa kita klik tanda panah bawah maka dia akan berganti sesuai dengan susunan warna yang telah ditetapkan di inskip ini nah lalu kemudian kita ada segitiga disini kita klik lalu kemudian disini bisa kita klik auto misalnya kemudian bisa klik juga disini Android seperti ini kemudian kita pilih yang inskip default aja kemudian kita klik lagi disini ada configure ya jadi bisa kita customize disini untuk size-nya disini bisa kita gedekin ya Nah kalau teman-teman suka yang besar-besar yang agar mudah kita ambil warnanya maka bisa tinggal di besarin aja kemudian aspek rasionya ini bisa kita panjangin nah seperti ini kita klik yang scratch aja filenya maka dia akan berbentuk square kemudian rownya disini hanya satu bisa kita tambah misalnya dua nah sampai tiga dia sampai lima warna Oke kita tampilkan di satu aja teman-teman ya kalau sudah ini kita klik sekali lagi Oke yang berikutnya disini ada fill and stroke color nah maka disini kalau kita klik kita pergi ke edit objek disini objek klik kita klik disini fill and stroke nah disini sudah ada tampilan baru teman-teman ya untuk ininya ada tambahan satu lagi well color ya selain dari semacam ini ya apa namanya toolbarnya apa sih namanya ya untuk slide ini ini udah masih ada tapi bisa kita tampilkan juga semacam ini color wellnya nah kemudian untuk gradientnya disini sudah eh dipakai ya lebih enak ya kemisal kita tambahkan disini tinggal kita ganti warnanya misalnya seperti ini kemudian bagian alfanya kita terangin dan ini bagian alfanya kita terangin nah maka untuk handlingnya ini lebih enak momennya sudah ada seperti ini kemudian untuk gradientnya yang yang telah kita pakai ini bisa kita cek di sini ada beberapa gradientnya dipakai dan lain-lainnya seperti itu nah yang berikutnya ya eh ada markernya nah marker ini biasanya teman-teman gunakan stroke ini untuk misalnya kita pergi ke sini ya kita klik Hai klik kanan ya kemudian pilih kita hilangkan struknya kita pakai warna merah mungkin struknya kita ganti di angka 1 aja nah kalau disini temannya markernya sudah ada disini bisa kita klik op di sini Hai bisa kita lihat ya kita bisa custom contohnya ini aja lalu kemudian ini markernya kita klik Hai hop Hai nah ini enggak berfungsi teman-teman Oh nih udah-udah berfungsi ya kita klik di sini misalnya Hai tanda warna Hai sudah ini bisa kita edit ya saya sebelumnya hanya simple saja kalau ini bisa kita edit lewat kampas sendiri nah disini bisa kita edit kita tarik sesuai dengan kebutuhan kita ya Nah seperti itu aja teman-teman untuk yang markernya nanti teman-teman tinggal di explore lagi lalu kemudian ada disini e-trace bitmapnya nah contohnya disini kita punya gambar ya punya gambar ini tadi nah ini kita akan trade spot kemudian kita klik trade bitmap nah disini bisa kita custom ya Hai nah ini bisa kita custom tempatnya disini kemudian dia bisa kita like update live update jadi bisa kita lihat secara update ataupun secara live-nya ya seperti ini misalnya kita multi-color ya bisa kita klik seperti ini Hai untuk 8 warna tiga empat warna dan sebagainya oke eh lalu berikutnya disini ada eh pionya disini kita lihat untuk pionya hanya ada dua aja white dan fullscreen ya untuk yang custom udah enggak ada lagi misalnya kita hilangkan white nya maka dia akan bentuk seperti ini kalau saya sendiri suka yang tampilannya seperti ini teman jadi toolboxnya dari samping kiri ke atas kiri disini jadi nggak tinggal lagi ke kanan kiri nggak jauh lagi Hai nah ya yang berikutnya ada dokumen propertiesnya ya bisa kita klik disini ya kita klik file kemudian kita disini dokumen properties nah teman-teman yang banyak sekali bertanya bagaimana cara mengubah area ini menjadi warna hitam tinggal kita klik page page aja kemudian disini kita ubah warnanya agak sedikit warna hitam op salah disini Hai nah disini ada desknya ya desini maksudnya yang di belakang ini kita ganti warna hitam Hai nah oke seperti ini lalu kemudian pastikan disini alpanya kita klik nol aja ini artinya di belakang yang ini bentuknya transparan sebenarnya kemudian bagian page-nya page-nya ya bukan ceknya page-nya alamannya bisa kita ganti warna putih seperti ini kita klik solid ya misalnya seperti ini Hai kalau saya sendiri di alp aja ya ini transparan sebenarnya kemudian bordernya hitamnya udah kita ubah default aja menjadi warna hitam kemudian di versi 1.1 ini juga teman-teman ya bagian shadow ini sudah realistis yang sebelumnya hanya berbentuk kotak pektor tapi sekarang sudah agak ngeblur ya Hai nah baiklah teman-teman mungkin itu ajalah ya untuk review kali ini semoga bermanfaat